Vaksin dan vaksinasi di tahun 2021 merupakan harapan baru. Tak hanya bagi warga Indonesia, tapi warga dunia yang di tahun 2020 berhadapan dengan pagebluk COVID-19. Berkaitan dengan vaksin, belakangan optimisme makin menggelembung setelah kita menerima kabar baik dari Bandung. 30 Desember lalu, sebanyak 100 juta dosis vaksin telah disepakati akan disediakan oleh AstraZeneca dan Novavax. Novavax adalah perusahaan dari Kanada. Jenis vaksin dari dua perusahaan besar dunia ini, satu dari Kanada Amerika Novavax, satu lagi dari Inggris Eropa untuk AstraZeneca, memberikan variasi yang cukup. Langkah tadi melengkapi pengadaan vaksin sebelumnya, di Bandar Sinovac telah mengirim 1,2 juta dosis vaksin di awal Desember lalu. Dan mengirim lagi 1,8 juta dosis untuk tahap pertama, tepat di hari terakhir tahun 2020. Dalam pengadaan vaksin, pemerintah menggunakan tiga skema, yaitu impor vaksin langsung, pengadaan secara mandiri, serta kerja bareng Bio Farma dan Sinovac. Prosesnya telah digalang sejak bulan Agustus lalu. Diplomasi kita terus bergerak untuk membuka akses kerjasama dengan berbagai pihak, baik melalui track bilateral maupun melalui track multilateral bagi pengadaan vaksin. Dalam jangka pendek, publik menunggu hasil uji klinis tahap tiga terhadap vaksin Sinovac. Apakah terbukti aman dan manjur? Sebab, dari hasil uji klinis vaksin Sinovac di Brazil, efektivitasnya cuma 50%. Ada pun di Turki, lebih baik, mencapai 91,25%. Sebenarnya saat ini, sudah ada hasil dari hasil uji klinis fase tiga ini dari Brazil dan dari Turki, di mana kami sudah melakukan komunikasi yang dikaitkan dengan hasil dari uji klinis fase tiga ini. Di mana dalam komunikasi tersebut juga didapatkan data-data yang konsisten dengan data yang didapatkan di Bandung. Sembari menyiapkan dua tahapan penting lainnya, yaitu mekanisme distribusi serta penyuntikan vaksin kepada masyarakat, sebaiknya pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, tidak melupakan satu hal, yakni opini atau pendapat masyarakat tentang vaksin dan vaksinasi. Masyarakat memang percaya alias yakin pemerintah dapat mengadakan vaksin, tapi untuk urusan vaksinasi COVID-19, ini lain lagi. Hanya 37 persen responden yang menjawab, iya, akan melakukan vaksinasi. Selebihnya, 40 persen menyatakan pikir-pikir dulu, dan 17 persen menjawab, tidak. Artinya mayoritas masyarakat di negeri kita butuh diakinkan oleh pemerintah bahwa vaksin yang diberikan betul-betul aman dan manjur, dan itu butuh sosialisasi dan kampanye yang gencar. Dan seperti vaksin yang harus efektif, butuh kampanye yang juga efektif. Vaksin dari Sinovac telah tiba. Vaksin lainnya dari beberapa perusahaan farmasi yang digandeng pemerintah bakal menyusul. Tapi, jangan euforia dulu. Apalagi menganggap vaksin adalah game changer. Vaksin merupakan cara kita kembali kepada kehidupan normal lama. Ini belum tentu, karena negara-negara yang sedang dan telah melakukan vaksinasi, masih menunggu hasilnya dengan harap-harap cemas. Sekalipun vaksinasi telah dilakukan, pakar epidemiologi mengingatkan agar masyarakat tetap taat menjalankan protokol kesehatan. Saat ini, menyaksikan mutasi COVID-19 seperti yang terjadi di Inggris, protokol 3M dinilai tak cukup. Masyarakat diminta melaksanakan 5M, yaitu menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, serta membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Terima kasih telah menonton!